Halo, ketemu lagi dengan saya, Tirta Mursitama. Di channel ini, Anda akan mendapatkan informasi seputar sukses belajar program tinggi. Dan khususnya buat kamu semua yang saat ini sedang menyusun skripsi, ini tips-tips yang nomor wahid. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana menulis bab 1, bab pendahuluan. Saya sudah banyak sekali mendapatkan pertanyaan, mendapatkan komentar tentang bagaimana menulis bab 1 yang baik. Nah, saya akan ada berikan 8 langkah yang konkret, tips yang keren, tapi kalau kamu nonton sampai akhir, ada 2 tips tambahan yang membuat kamu bisa menjadikan bab 1 kamu ini makin keren. Simak terus sampai akhir. Halo semuanya, buat yang belum subscribe, yang belum like, belum share ya, lakukan sekarang ya, karena kamu akan mendapatkan manfaat yang luar biasa dengan mengikuti channel ini. Dan jangan ketinggalan informasi-informasi terbaru. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sampaikan pesan utama dari bab 1 itu apa. Pesan utama dari bab 1 adalah bagaimana menjadikan seluruhan dari penelitian kamu itu menarik, mudah dipahami. Kontekstual, ada terkait dengan fenomenanya dan bisa menjelaskan fenomena itu, dan terkait dengan teori-teori atau konsep-konsep atau literatur yang ada dalam bidang kita. Keberhasilan bab 1 itu terkait dengan 2 hal itu. Tips yang pertama, Sampaikan dengan jelas apa topik penelitian kamu. Itu menjadi kalimat mantra yang pertama di paragraf pertama bab 1. Tidak perlu jauh-jauh memikirkan, menuliskan hal-hal lain, tapi jelaskan apa yang menjadi fokus dari penelitian kamu. Misalnya, kamu bisa mulai dengan penelitian ini fokus tentang blah-blah-blah-blah. Atau penelitian ini membahas tentang ABCD. Nah, saya sengaja mengatakan itu karena apa? Audien saya sangat luas, ya kan? Tidak semuanya bidang yang sama dengan saya, hubungan internasional atau bisnis internasional, tapi mungkin ada juga dari bidang-bidang yang lain. Tidak hanya sosial humaniora, tapi juga mungkin yang engineering, teknologi, kemudian ala ilmu-ilmu teknologi pangan dan lain-lain. Mungkin bisa masuk mendapatkan manfaat dari tips saya ini. Nah, dengan menjelaskan, menuliskan dengan jelas penelitian kita apa, itu akan membuat orang langsung berasosiasi, mendapatkan informasi yang jelas bahwa topik penelitian kamu itu tentang X, tentang Y, tentang Z. Nah, tentu topik penelitian kamu itu harus lebih spesifik lagi. Tidak bisa hanya semata-mata hal yang sifatnya umum. Walaupun ketika kamu menuliskan topik penelitian kamu itu, kamu bisa mengambil dari satu fenomena-fenomena umum yang terjadi dalam keseharian kamu. Ingat ya, saya sudah menuliskan bagaimana mencari topik penelitian ya. Kamu bisa cari di video-video saya yang lain. Mungkin linknya di sini. Dalam menjelaskan topik penelitian kamu itu, harus menggunakan kalimat yang sederhana, straight to the point, langsung saja. Tidak perlu di kalimat-kalimatnya berbelok-belok, berpusing-pusing ya. Langsung jelaskan dan ingat, dengan SPOK yang jelas. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Atau kamu mau membalikkan keterangan di depan, silakan. Tetapi, kalimat itu harus lengkap dan mudah dimengerti. Ingat, kalau ini penelitian, tentu audiens kamu adalah pemimbing kamu, nanti penguji kamu, dan juga para teman-teman kamu, kolega kamu, peneliti-peneliti lain di bidang yang kamu tekuni. Jadi, pembaca kamu sangat luas. Makanya, harus bisa dimengerti dengan menggunakan bahasa yang sederhana. Oke? Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, penelitian ini harus mengaitkan dengan fenomena yang ada. Dan fenomenanya itu biasanya berasal dari fenomena yang global, atau yang umum, kemudian menjadi mengerucut ya, semacam piramida terbalik, umum, khusus, semakin khusus, semakin spesifik. Misalnya, Anda bisa juga pakai leveling. Misalnya, fenomena Anda ini, apa? Coronavirus, ya, COVID-19. Apakah terjadi secara global? Apakah juga terjadi dalam kawasan negara-negara tertentu? Benua-benua tertentu, misalnya? Negara tertentu? Atau bahkan kota tertentu? Hingga sampai kepada kelompok masyarakat, atau kepada individu? Nah, ini adalah contoh piramida terbalik. Sehingga, dengan fenomena ini, Anda bisa menjelaskan bahwa topik penelitian Anda ini, itu merupakan satu fenomena umum yang terjadi, tapi juga terjadi di tempat Anda, atau terjadi di negara lain, atau di kota-kota lain, atau di keluarga-keluarga, atau di individu lain. Nah, atau kemungkinan lainnya adalah, fenomena ini hanya terjadi di level global saja, tapi tidak di level lokal atau nasional. Nah, tapi ingat, ketika menuliskan fenomena, tidak mungkin Anda menuliskan fenomena yang sangat besar saja. Tapi pada intinya yang Anda harus ingat adalah, fenomena itu dari umum, kemudian menjadi satu hal yang semakin mengerucut ke khusus. Karena ingat, penelitian Anda ini harus penelitian yang sangat spesifik. Tidak mungkin ya, meneliti tentang seluruh fenomena, yang besar-besar. Tapi, penelitian adalah representasi, dari dunia yang sangat luas ini. Jadi, makanya, penelitian ini harus menjelaskan, mengaitkan dengan fenomena, fenomena yang sangat spesifik, sangat khusus di bidang kita. Tips yang ketiga, setelah kamu bisa mencari fenomenanya, tentu ketika menuliskan fenomena, kamu membutuhkan citasi, bahan rujukan dari sumber yang terpercaya. ya, ingat, kaitkan fenomena yang kamu buat, dengan sumber-sumber yang terpercaya juga. Dalam bab satu ini, sumber yang bisa digunakan, bisa juga dari kantor berita, dari situs-situs, dari kanal-kanal YouTube, atau kantor-kantor berita yang resmi. Dari pusat kajian, maupun dari universitas. yang kamu harus ingat adalah, jangan pernah mencintasi dari situs-situs abal-abal. Yang clickbait itu judulnya aja, yang membuat kamu klik, tapi ternyata isinya nggak jelas gitu ya. Ingat, ini adalah karya ilmiah. Nah, di sini fungsinya apa? Semakin menguatkan bagaimana fenomena yang kamu ambil itu, memang terjadi, dan juga diamini, dari situs-situs lain, atau dari sumber-sumber yang terpercaya. Dalam hal ini, saya menyarankan, bahwa kamu mengambil, boleh dari sumber-sumber surat kabar, sumber-sumber dari online, tapi dengan catatan yang terpercaya tadi. Dalam hal ini, belum perlu mengambil di tataran yang sifatnya akademik, karena masih mengambil referensi-referensi yang sifatnya dari ranah publik ya. Tips yang keempat adalah, kamu cek ke literatur, kamu cari literatur, kamu citasi literatur, yang berkaitan dengan topik penelitian kamu, yang terkait dengan fenomena ini. Apa yang sudah diketahui oleh penelitian-penelitian sebelumnya, di bidang kamu? Apa yang sudah diketahui? Misalnya kamu bisa kelompokan, ternyata dalam penelitian coronavirus ini, misalnya nih, sebagai contoh ya, dari COVID-19 ini, ada yang menyatakan bahwa penularannya, tidak melalui udara, tapi belakangan, itu penelitian awal-awal. Berapa saja, misalnya kelompok A itu ya, berapa pandangan-pandangan yang mengatakan itu, siapa yang setuju, silahkan Anda citasi dengan sumber-sumber yang terpercaya. Tapi juga Anda akan menemukan, kamu menemukan kelompok-kelompok lain, yang mengatakan berbeda. Nah, berbeda ini macam-macam kan? Caranya begini, ketika Anda kembali ke literatur, bisa kelompok-kelompokan literatur itu, yang sangat sistematis. Misalnya Anda buat satu kelompok ya, kelompok satu, ini adalah kelompok yang pro terhadap satu pendapat tertentu, atau pandangan tertentu. Nah, kelompok dua itu misalnya kelompok yang kontra terhadap pandangan tertentu. Nah, ada dua hal yang berbeda ini. Nah, dari situ Anda akan tahu bahwa penelitian sebelumnya tentang topik ini, itu pada umumnya terbagi menjadi dua kelompok besar. Nah, ini. Jadi, ini adalah memapankan dulu apa yang kita tahu tentang penelitian ini dikaitkan dengan fenomena. Nah, ini sudah mulai masuk ke ranah yang lebih akademik, lebih teoritis, lebih konseptual. Nah, penelitian Anda di bab satu harus bisa menjelaskan itu. Mereview literatur literatur sebelumnya. Secara singkat, apa yang sudah ditemukan? Nah, dari situ nanti kita akan menentukan, menemukan langkah berikutnya. Kita akan membawa kepada tips berikutnya. Nah, tips yang kelima adalah temukan gap. Temukan gap atau problem dari penelitian sebelumnya. Tadi ingat, di tips sebelumnya, setelah Anda mereview semua artikel atau semua artikel jurnal, buku yang ada, Anda akan menemukan kelompok-kelompok berbeda, kan? Anda akan ketemukan gap. Nah, dari gap itu, mana yang akan menjadi topik dari penelitian Anda? Misalnya kamu mau melihat bahwa, oh, ini ada gap-nya dari penelitian sebelumnya, maka saya mau masuk di sini. Apakah masuk di antara kelompok yang A tadi, atau kelompok satu tadi, atau kamu mau masuk di kelompok dua, atau menyebatani, karena kelompok satu bicara begini, kelompok dua bicara begitu, saya mau masuk bikin kelompok lagi. Kelompok tiga, saya mau bicara begitu. Nah, ini ya. Sesengaja menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, agar bisa dikunakan tips ini untuk semua bidang. Yang penting adalah pola pikir Anda dulu. Masuk ke pola pikir Anda dulu. Pahami dulu, pahami dulu. Dan tidak selalu harus menghafal. Pahami dulu, ya. Oke, jadi itu tips-nya. Temukan gap. Kalau Anda sampai belum bisa menemukan gap, seharus sampai bisa. Karena ini menunjukkan positioning dari penelitian Anda. Ini pentingnya dari penelitian Anda, gitu. Kalau Anda nggak bisa menunjukkan ini pentingnya, di bagian mana dari bidang Anda, yang sub-sub-sub-sub topik dari bidang Anda ini, atau sub-sub bidang dari kajian Anda, Anda tidak akan berhasil bikin satu penelitian yang baik dan menarik. Percaya, deh. Tips yang keenam, nih. Setelah tahu gap-nya, setelah tahu problem-nya, nah, Anda sekarang masuk pada penelitian Anda. Tujuan dari penelitian Anda apa? Di situ, Anda harus mengukuhkan posisi tentang penelitian Anda ini. Bahwa penelitian saya ini adalah mengisi gap dari penelitian sebelumnya. Tentang X. Nah, mapankan itu. Sebutkan nisnya. Positioning-nya jelas, sehingga membuat orang yang membaca, akan melihat bahwa, oh iya, penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini akan membahas tentang hal tertentu. Yang berbeda dengan sebelumnya, akan memecahkan masalah yang selama ini belum terpecahkan dalam sangat ilmu pengetahuan, maupun dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan praktis sehari-hari. Nah, jadi, di sini Anda harus menyebutkan tujuan penelitian Anda, kelebihan-kelebihannya, fokusnya di mana yang lebih spesifik, yang setelah mengaitkan dengan gap tadi, yang menjadi jawaban dari gap tadi. Lalu, Anda menawarkan apa tawaran dari penelitian Anda ini, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Temukan itu. Nisnya, ingat, sesuatu hal yang spesifik, yang akan menjadi tempat yang Anda kuasai, atau battlefield Anda, kekhususan Anda di sini. Nah, kalau Anda di sini berhasil menemukan sesuatu yang menarik, sesuatu yang baru, tawaran yang baru, inilah tempat kontribusi dari penelitian Anda. Ya, camkan itu ya. Sekarang kita tips yang ketujuh. Kamu, Anda, kita, kalian, biar akrab deh ya, temukan, lakukan, recap dari penelitian ini. Kira-kira ekspektasi dari penelitian ini apa? Hasil yang akan dihadapkan dari penelitian ini apa? Ya, nanti saya sampaikan bahwa biasanya di bab satu ini ada beberapa tulisan, ada artikel jurnal maupun tulisan ilmiah yang mengatakan ini sudah recap dari hasil ya. Tapi oke lah, dalam tahapan ini, kira-kira sampaikan ekspektasi dari penelitian ini. Atau mungkin juga, kalau kualitatif, bolehlah Anda sebut ini working hypothesis-nya ya, atau hipotesis secara singkat, kira-kira kalau penelitian ini selesai seperti apa? Atau nanti, kalau penelitian ini sudah selesai, kira-kira ini loh hasilnya, kontribusinya ini. Jadi Anda merecap, kira-kira kemudian, setelah Anda jelaskan, misalnya ada modelnya, apakah kemudian ada hubungan antara variable, atau penjelasan alur penelitian Anda secara singkat, orang membuat, oh ya, penelitian ini bagus ya, makin menarik ya, maka saya akan terus membaca, atau penguji atau pemimbing akan melihat, oh ya ini menarik ya, saya akan semangat pemimbingnya, gitu. Atau kalau ini sudah jadi dalam naskah skripsi Anda, penguji akan melihat, oh ya benar ya ini, kayak saya ingin membaca lebih jauh, saya ingin menguji lebih jauh, misalnya. Gitu ya. Tips yang ke-8, ini, yang terakhir adalah, Anda melakukan closing. Dalam satu paragraf terakhir, dalam bab 1, Anda sebutkan standar saja tentang, pembabakan dari penelitian Anda ini. bab 1 bicara apa, bab 2 bicara apa, bab 3, bab 4 bicara apa, ya. Jadi Anda semacam closingnya, sehingga orang ada, gambaran bahwa, bahwa apa yang akan ditulis di, bab-bab selanjutnya, 2, 3, 4, atau 5, sesuai dengan, buku pedoman dari skripsi, ya, yang Anda, buku pedoman skripsi dari kampus Anda. Penting ini, untuk menuliskan tentang, pembabakan dari skripsi ini. Sehingga orang akan tahu, setelah bab 1, 2, 3, isinya kira-kira apa. Bisa juga, membuat pembaca akan langsung, kalau ingin tahu metodologi, oh mungkin saya langsung ke, bab 3 misalnya, atau saya ingin tahu literatur, saya mau ke bab 2, atau saya langsung hasil saja, atau saya langsung kesimpulan saja. Gitu fungsinya. Nah, tip-nya sudah selesai nih. Ada 2 hal terakhir yang saya janjikan di depan tadi, ya. Dari semua tip yang saya sampaikan tadi, saya akan tambahkan 2 hal penting saja, ya, ketika Anda membuat bab 1 ini ya. Nah, yang pertama, terpenting yang pertama, ini tips tambahan saya adalah, ketika Anda citasi, dari sumber referensi yang terpercaya, usahakan referensi itu, dari artikel-artikel jurnal yang terbaik. Kalau sekarang, misalnya dari kuartil 1, 2, gitu ya, yang terbaik. Kenapa? Karena, artikel-artikel itu sudah teruji, ketika sebelum ditampilkan, atau sebelum dipublikasi, sudah melalui proses review yang sangat ketat. Dengan demikian, Anda akan mendapatkan state of the art dari ilmu pengetahuan Anda yang terbaru. Nah, sehingga Anda akan bisa mendorong penelitian kontribusi dalam ilmu pengetahuan itu semakin maju, semakin maju, semakin maju. Ya, walaupun memang bukan berarti artikel di jurnal Q3 atau Q4 kurang bagus ya, tetapi rata-rata umumnya, rule of the time-nya. Tapi kalau misalnya, Anda ketemu artikel di Q4 atau non-Q itu bagus, berkualitas, silahkan disitasi. Tapi sebagai pemula, tentu saya sarankan, cari artikel Q1 atau Q2. Ataupun buku-buku dari publisher yang bagus, memang tidak selalu harus berbahasa asing, berbahasa Inggris, tapi kalau dengan publisher asing yang bagus, yang berkualitas ya, publisher-publisher berkualitas, sekarang kita sudah tahu. Nah, itu biasanya buku-bukunya bagus, isinya bagus. Yang kedua nih, tips yang kedua apa? Bab satu itu, ya, bisa ditulis begini, pada awalnya ketika Anda mau menulis penelitian atau proposal, ini adalah bab awal, sehingga sangat kasar, ya masih sangat dasar sekali. Nah, yang penting ketika diujikan saya proposal, Anda lolos dan Anda melakukan penelitian. Nah, yang kedua terkait dengan itu, ketika Anda menuliskan, nah setelah Anda risetnya selesai, Anda menuliskan dari skripsi Anda secara keseluruhan, Anda kembali lagi ke bab satu, dan dengan hasil-hasil yang mudah Anda tahu. Jadi, storytelling Anda jelas, makanya bab satu biasanya ditulis, dirapikan, difinalisasi, di saat terakhir, ketika semua babak-babak penelitian Anda sudah selesai. Ingat ya, jadi kalau Anda menulis pertama kali bab satu kurang bagus, jangan sedih, tetapi setelah Anda selesai penelitian Anda, kembali lagi ke bab satu, Anda tulis lagi, lihat lagi tadi tips-tips yang saya sampaikan, apakah sudah terpenuhi, storytelling-nya sudah mengalir dengan baik, sudah menarik orang untuk membaca, mudah dipahami, disitulah kuncinya. Baik, itu tadi yang saya sampaikan, 8 tips dan 2 tips andalan dalam menulis bab satu. Semoga sukses, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Sukses para pejuang skripsi. Bye!